Baik berikutnya ada pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa barakatuh Afan Bang Haq, saya Umi Sesi dari MajalengKa mau bertanya Bagaimana solusinya mengatasi minder atau kurang perde? Syukran, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, yang pertama, kita itu bisa punya pede, percaya diri ya, biasanya ada sandaran, sandarannya apa nih mohon maaf Umi Sesi, biasanya orang pede itu satu, karena dia merasa dia punya jabatan misalnya ya, dia kedudukannya lebih tinggi, dia punya harta gitu ya, dia merasa punya wibawa, sehingga itu menjadikan dia pede. Padahal bukan itu, bukan itu yang menjadikan orang pede, karena itu hanya melekat di luar kita, pastikan orang yang pede itu sebetulnya orang yang punya nilai secara individunya, tanpa ada embel-embel gitu. Biasanya kan gitu ya, kalau pangkatnya tinggi pede gitu jalannya, kalau pangkatnya rendah malu-malu ngumpet-ngumpet, berarti kepercayaan dirinya hanya disandarkan kepada jabatannya. Maka ketika jabatannya hilang, hilang pula kekuatan. Jangan begitu, Allah SWT memberikan kepada kita itu sempurna dalam bentuk potensinya. Jadi yang kita angkat potensinya, apa diantaranya ilmu gitu ya, pengetahuan, maka tambahkan pengetahuan kita, ilmu kita, wawasan kita. Karena kalau kita sudah punya pengetahuan, sudah punya wawasan, lebih pede. Contoh begini, Kang Hakim, besok ujian, ah tenang saja. Kenapa? Karena ilmu kita punya. Pengetahuan kita cukup untuk menyelesaikan. Tapi kalau nggak punya pengetahuan, gelisah. Aduh gimana ya, besok nggak tenang. Kenapa ilmunya kurang? Wawasannya kurang. Jadi belajar itu salah satu meningkatkan pede. Bukan jabatan, bukan harta, bukan sesuatu yang melekat di luar kita. Karena itu menjadi sandaran umum. Kalau motornya bagus, pede. Mobilnya bermerek, pede. Begitu itunya hilang, hilang pede. Wah, bukan begitu. Itu sesuatu yang keliru. Pede itu harus punya nilai, kitanya. Akhlaknya baik, pede. Orang santun, pede. Nggak gibahin orang, pede. Jadi orang baik harus pede. Percaya diri. Kenapa minder? Karena kita disadarkan, dibandingkan dengan orang yang tadi, embel-embelnya tadi. Wah, kalau itu ibu-ibu itu biasanya begini, begini, begitu. Nah, itu kan. Akhirnya kita minder. Jangan. Kalau kita punya akhlak baik, maka harusnya nggak boleh minder. Kalau kita punya tujuan-tujuan baik, maka jangan minder. Maka pastikan, kita punya nilai. Nah, Rasulullah SAW diangkat tinggi karena beliau punya nilai yang besar. Bukan karena jabatannya. Bukan karena kedudukannya. Meskipun dalam status beliau, kalau dalam istilah suku bangsa itu, raja Rasulullah itu. Mampu menaklukkan segitu banyak tatanan masyarakat. Harusnya jadi raja. Di negara-negara mana, di peradaban manapun, apakah itu di Romawi. Yang seperti itu, bergelimbang dengan harta. Tapi Rasulullah bukan itu. Tetap dalam kesederhanaan. Dalam nilainya itu yang beliau angkat. Makanya sepanjang zaman. Yang lainnya nggak ada. Tokoh yang bisa bertahan sepanjang zaman nggak ada. Kenapa? Karena nilai. Sehingga pedenya itu bukan karena sesuatu yang melekat di luar, tetapi yang sudah Allah berikan itu potensinya kita tinggikan. Gitu ya. Insya Allah Ibu Umi Sesi. Semoga kita tingkatkan nilai kita, kebaikan kita, ahlak kita. Itu menjadi modal kita untuk jadi pede. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.